Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taliban telah menguasai Afganistan dengan jatuhnya ibu kota Kabul Mereka juga telah menguasai istana kepresidenan setelah presiden negara itu Ashraf Ghani melarikan diri ke Tajikistan Siapakah Taliban itu? Untuk mengumpulkan fakta terkait dengan Taliban Ikuti terus channel ini tekan tombol subscribe, klik lonceng dan share Terima kasih Taliban adalah sebuah gerakan para pelajar Islam yang sedang belajar di Pakistan Kata Taliban diambil dari bahasa Afganistan yang berarti pelajar sepadan dalam bahasa Arab Kemunculan Taliban sebagaimana dituturkan pemimpin tertinggi pada saat itu Mullah Muhammad Umar Dilatar belakangi banyak faktor internal dan eksternal Faktor internal disebabkan adanya konflik antara penganut siyah dan sunni dan praktek korupsi di negara itu Faktor eksternal antara lain pengaruh dan tekanan Pakistan Yang ingin mengganti penguasa sebelumnya dengan pemimpin oposisi terbesar Gerakan Taliban didirikan pada Juli 1994 di wilayah Kandahar, selatan Afganistan Pada Oktober 1994 secara resmi diproklamirkan Pada 1995 mereka menguasai beberapa kota penting termasuk Kabul Pada 1996 Taliban resmi berkuasa di Afganistan setelah penguasa sebelumnya melarikan diri ke wilayah utara Yang hingga kini masih dikuasai kelompok oposisi pro-barat Afganistan memiliki sekitar 21 suku Pengikut terbesar Taliban berasal dari suku Paston Suku Paston terbanyak di Kandahar Sekaligus kota itu sebagai basis utama Taliban Sementara kelompok oposisi condong ke etnis Tajik, Uzbek, dan Hazar Taliban bertujuan mendirikan pemerintahan Islam Dengan syariat Islam sebagai dasar negara Memilih para ulama dan tokoh Islam yang amanah untuk menduduki jabatan pemerintahan negara Bagi wanita diwajibkan mengenakan jilbab Selain itu membentuk tentara Islam sebagaimana masa Rasulullah Dan mendirikan lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Taliban mengikuti pemikiran dan mazhab Maturidiyah Yaitu bagian dari aliran Sunni yang meyakini bahwa manusia harus berusaha jika menginginkan sesuatu Dan menolak faham Jabariyah Yaitu bahwa manusia hanya bisa berpasrah pada Allah Taliban menganut prinsip bahwa kekuasaan sepenuhnya milih Allah Untuk itu perintah berada di tangan Amirul Muminin yang dipilih dari Dewan Ulama Begitu pula Taliban tidak percaya pada asas surat Keputusan terakhir berada di tangan Amir Taliban juga mengharamkan segala sarana informasi khususnya televisi Dari sisi ini dan beberapa aspek tertentu Taliban berbeda dengan gerakan Islam lainnya Seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir maupun Jamaat Islamia di Pakistan juga gerakan Wahabiyah Amirul Muminin adalah jabatan tertinggi Taliban Yang kini dipegang oleh Mullah Muhammad Umar sejak Agustus 1994 Dan resmi dikukuhkan pada 1996 setelah Taliban berkuasa di Kabul Perintah dan keputusan Amir wajib dilaksanakan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam Meski terdapat Dewan Suroh pelaksana pemerintahan Namun keputusan yang dikeluarkannya setelah melalui musyawara tidak mesti dilaksanakan Pengambilan keputusan terakhir tetap dilakukan oleh Amirul Muminin Taliban juga mendirikan organisasi semacam MUI yang bernama Dewan Iftak Pusat Anggotanya dari para ulama tugasnya memberikan penjelasan berkaitan masalah agama dan mengeluarkan fatwa penting Hukum segera ditegakkan begitu terjadi pelanggaran Begitu pula pergantian jabatan penting pemerintahan terus berlangsung kecuali jabatan pemimpin tertinggi Jabatan ini dipegang seumur hidup Sejak berkuasa pada 1996 Taliban telah menerapkan hukum Islam dan memerangi korupsi Dua hal ini di masa sebelumnya sangat memprihatinkan dan menjadi penyakit akut di Afganistan Selain itu Taliban berhasil menciptakan stabilitas kawasan dan memerangi demoralisasi Di bidang ekonomi belum menampakkan hasil maksimal Sehingga income per kapital penduduk masih sekitar 100 sampai 150 dolar Amerika Serikat Dalam sistem administrasi Taliban tidak menerapkan sistem modern Namun begitu Taliban terus menjalin hubungan baik dengan kelompok oposisi Guna kepentingan stabilitas yang lebih kokoh Wallahu a'lam bisawab